Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasannya bagaimana misalnya dengan musik dakwah, musik islami yang kalau kita mendengarkannya itu semakin menguatkan misalnya ibadah kita. Maka kita katakan itu juga tidak benar. Dakwah dengan musik. Kan ada sebagian orang yang mengatakan bahwasannya ada yang sadar, kebertaubat, perangkat dari musik. Kita katakan iya memang ada. Tapi dakwah dengan musik itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan juga secara tegas musik itu sudah diharamkan di dalam syariat kita dari lisannya Nabi SAW. Ini sama halnya dengan kita mencari nafkah dengan jalan yang haram. Niatnya baik, praktiknya keliru. Ada orang yang cari nafkah. Cari nafkah kan baik. Tapi kalau nafkahnya dari yang haram, dari riba misalnya, juga tidak boleh. Ada juga orang yang mau dakwah. Dakwah itu bagus. Tapi kalau dengan musik itu tidak boleh. Karena nas itu tegas mengharamkan musik dalam syariat kita. Jadi kalau ada kemudian dakwah menggunakan musik. Oh kita lihat efeknya bagus gitu. Banyak orang yang terobat karena musik. Maka kita katakan Memang iya Tapi Berdakwah dengan musik Ada cara berdakwah yang keliru. Cara berdakwah yang keliru. Sebagaimana orang cari nafkah. Dia menafkahi keluarganya dengan sesuatu yang haram. Itu kurang lebih samalah alur logikanya.